assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pbj kerato terima kasih teman-teman semuanya telah berkunjung di channel ini ya pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan ya sebuah teknik ya yang menarik ya dalam menggunakan aplikasi Sketchup yaitu membuat detail konstruksi bangunan 10 lantai dengan mudah dan cepat teman-teman ini video ini hanya dibuat satu tutorial aja yaitu saking cepatnya ya ingat ya ada kolom ya ada beam terus ada pelcap ada fondasi pancang semua tersuguhkan di sini ya dan untuk masyarakat umum juga boleh menonton video ini tidak untuk jurusan teknik juga ya supaya menambah wawasan Anda supaya tidak penasaran kayak gimana sih detail konstruksi bangunan gedung itu yang sering Anda lihat di Jakarta itu kan banyak bangunan gedung kan fondasinya kayak gimana sih proses awal pembuatan gambarnya kayak gimana sih ya tentunya sih dibuat rancangan tuh dalam bentuk visual dulu baru setelah itu dibuat konstruksinya hitungan konstruksinya strukturnya itu berapa dimensi dari kolomnya terus bimnya nah apabila udah dibuat 3d-nya ya maka dari 3d tersebut di export atau di comfort menjadi dua dimensi AutoCAD tentunya 3d ini menentukan untuk selanjutnya ya gimana ketebalan bimnya terus panjang bimnya terus luas dari potongan kolomnya dan mungkin tidak banyak lagi omong yang saya sampaikan ya ya saksikan aja ya proses ya awal pembuatan gambar bangunan dan gendung 10 lantai hanya dalam satu tutorial Oke teman-teman semuanya sekian sambutan dari saya salam kreativitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan Oke teman-teman kita akan membuat tutorial cara membuat detail konstruksi bangunan 10 lantai ya dan disini saya sudah mulai membuat plan ya jadi saya terinspirasi plannya itu berbentuk bintang ya atau bendera orang Yahudi ya Israel ya disini kita buat plan ya betulnya semenarik mungkin saya buat ya ya kita buat garis disini jadi kekila bila kita munculkan pintar garis disini yaitu L ya Maka akan muncul pintar garis sepanjang ukuran yang kita inginkan ya disini saya select ya pada bagian kanan lalu saya control move lalu semi roll right direction nah lalu kita satukan lagi nah disini area tempat saya masukin tangga ya dan kita mulai dalam membentuk komponen kolom disini saya buat garis miring my group dan my component ya terus kita buat komponen dinding disini jadi 150 kali 1 meter ya 150 mili ya saya menggunakan 1 mili teman-teman ini control C ya kita control C lalu control V pasti artinya dan kita panjangkan select lalu kita panjangkan komponen dinding tersebut untuk menunjukkan perintah memanjangkan tekan S pada keyboard yaitu punitas skala ya ya saya akan tunjukkan kepada teman-teman teknik ya cara pembuatan dektil konstruksi pembangunan 10 lantai ya ini komponen dinding ini anda tutupi area garis dari klan tersebut teman-teman ya banyak lebih hanya anda bisa dapat bila menggunakan teknik ini gimana apabila masing-masing objek itu di grup sehingga kita bisa mengetahui lebih volume dari dinding tersebut dan selain itu juga agar antara satu dengan yang lainnya itu tidak menempel objek antara satu dengan yang lainnya itu tidak menempel di sini ya dalam pembuatan detail konstruksi ini udah dibuatkan bukunya ya Anda bisa cari di Tokopedia atau atau mau order langsung ke saya ya itu judul pemulaan eksprofesional Oke jadi buku-buku tentang sketchup ya yang langsung ekspor ke toket disini saya kita mirau lagi agar cepat ya ya apabila sudah dibuat ditutupi dengan komponen semuanya ya langsung ya dengan mudah kita membuat detail konstruksi sampai 10 lantai tanpa lama ya selesai tiga kali langsung delete ya untuk mendelete garis komponen yang tadi kita buat disini tempat dipasangkan tangga ya oke teman-teman pada tahap ini kita akan mengedit salah satu komponen tersebut ya kita buat tangga dulu ya ya tinggi tangganya yang kurang lebih ya 150 mm lah kita extrude ya ya dulu klik tiga kali my group dan my komponen lalu tekan n ctrl move terus tekan tanda kali ya pada keyboard disini kita buat bordes ya kita skala oke seperti itu lalu bordesnya kita make unique agar tidak tidak merubah dengan anak tangga yang lainnya oke kita puter kita naikin nah lalu kita edit salah satu komponen ini selek ke baris tersebut oke ya cepet kan buat tangganya oke kita make unique agar ya komponen lain tidak ngikut oke oke lalu kita selek kita klik kanan pilih author shell ya agar menyatukan semua ya dan langsung kita membuat handrail disini jadi handrail anak untuk tangga ya jadi menggunakan apis kecap disini ya saya ada juga ada juga yang terbaru yaitu yaitu revit ya yaitu bukan itu merupakan alternatif ya yang anda gunakan dalam membuat bangunan kalau kemuluan dari sketchup ini mudah dipahami cara kerjanya teman-teman kalau revit saya belum membuat saya ya ya ini kita extrude lalu kita rotasi ya oke itu pegangannya ada garis untuk posisinya sama ya oke nah jadi karena ini komponen jadi kita edit salah satu dari komponen kolom tersebut yang lain juga ikut berubah seperti itu kita my group my komponen oke lalu kita buat beam disini oke kita geser 50mm di kiri dan kanan lalu kita extrude ya seperti itu nah kita cek lagi pastikan sama tingginya ya kita white model agar tidak ketimpa antara satu dengan yang lainnya ya oke oke kita hilangkan height ya area mahalani ya kita oke seperti itu kita copy kita geser kita mirror oke jadi anak tangganya nah lalu kita tekan tekan tanda kali ya pada keyboard terus jumlah yang kita gandakan my group nah disini saya kita tekan kali terus 10 enter ya ya jadi dalam membuat gedung 10 rata ini nggak lama teman-teman sebentar aja begitu juga tekan kali ya begitu juga tekan kali terus 10 ampere oke jadi ya ya kita geser lalu tahap berikutnya kita akan membuat lantai dari gedung ini ya kita buat rectangle disini bebas berapa lalu kita kontrol lalu kita pindahin lalu kita turunin 150mm lalu klik klik terus klik white model ya my group my component ya klik digali terus my group my component gitu ini kita posisikan dengan terus tekan kali terus 10 enter oke seperti itu nah kita copy ctrl move maksudnya ya kita delete kita buat jadi jadi dengan teknik ini presisi teman-teman nah kita buat garis ulang agar permukaannya tertutup ya seperti itu ya seperti itu selek permukaannya satu kali ya satu kali aja ya lalu ctrl move ya kita tutup kali buat garis jadi kita my group klik tiga kali bahian sisinya tingginya ya delete ya klik kiri atas kiri atas kiri kanan bawah ya ya jadi semua rapi ya teman-teman ya tinggal kita buat explode kita buat ketebalan disini tebal 150mm tebal 150mm bila kita edit salah satu lantai ini maka lantai yang diarah dalam dari bangunan tersebut juga ikut berubah karena mengandung komponen teman-teman ingat ya my group dan my component oke seperti itu udah selesai kita rapikan garisnya lalu kita cek lalu kita karena kita ubah salah satu dari lantai ini nah disini saya akan membuat penutup dari tangganya ini penutup dari tangganya ini sama juga ya kita simak aja teman-teman oke kita samakan tingginya my unique lalu kita paste load supaya dindingnya hilang oke ya kita cek lagi nah disini kita akan membuat lift ya jadi kita edit di dindingnya di lantainya aja maka yang area dalam tadi udah ikut berubah ya teman-teman disini kita akan membuat lift ya main copy pasti aja ya supaya kita cepat ya nah ini area yang akan kita pasangkan lift untuk detail liftnya mungkin tidak terlalu begitu ya tidak terlalu detail tapi ini pada umumnya ya lift yang akan kita buat secara umum aja ya damper lift ya kurang lebih seperti itulah lalu kita buat pintunya ya kita buat overlap ya oke kita buat overlap ya kurang lebih 50 aja seperti itu teman-teman ya itu lift sederhana ya kita kontrol move Oke lalu kita cek detail konstruksinya ya Nah di sini sudah ada beam teman-teman ntar menyusul kita akan membuat fondasi dari kebangunan tersebut gitu jadi antara dinding ke dinding lainnya itu tidak menempel karena udah di grup teman-teman eh oke seperti itu Nah kita cek lagi lantainya ada yang belum belum berpisah antara satu dengan yang lainnya Oke itu kita select ya make unique ya area-area yang kita pasangkan jendela kita make unique make unique lagi Oke disini kita akan membuat indela ya atau area Windows dari bangunannya jadi kita edit salah satunya aja teman-teman karena yang lanjut ikut perubah karena udah di make component tadi ya ya kita bagi empat ya ketik garis miring terus empat enter kayak gitu perintahnya teman-teman ini ketebalannya 40 mili aja ya atau 4 cm ya oke lalu ada dalam tengah dari ini usainya kita tipiskan lagi sehingga menjadi 40 mili oke setelah kita buat modelnya langsung kita render teman-teman ini teknik ya cara pembuatan telekonstruksi bangunan 10 lantai membuatkan sekecap ya agar antara satu dengan lainnya telekonstruksi presisi ya tidak ada yang menimpa disini saya membuat pintu ya ya kontrol ik langsung kita buat sedikit mundur 10 cm Oke skip ya udah jadi semuanya kita selek area yang bagian yang area permukaan yang berbeda dengan yang lainnya pokoknya misalnya ada balkon di area sini kita selek langsung kita make unit Oke jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak berbeda sama disini saya akan buat jendela lagi tentunya agak berbeda dengan yang sebelah kanannya tentunya karena tadi yang sebelah kanan ada pintu otomatis disitu pasti ada balkon kita buat nanti oke ya kita buat garis disini ke 20 terus ini 20 lalu kita rectangle oke select pada area tengahnya jadi ini tutorial cara membuat detail konstruksi bangunan gedung 10 lantai teman-teman Oke ya extrude ya 60 make group ya mudurin lalu kita trim ya Oke sehingga ada overlap lah antara satu dengan yang lainnya yang lainnya itu titik trim itu ada celah ya celah yang dimaksud itu tempat masuk sen lah Oke yang jendela sebelah kanan tidak kita pasangkan daun jendela biar lebih berbeda ya Oke kontrol ik terus kontrol kita mundurin 10 milik Oke udah jadi ya lalu area ini temaki unik lagi kita agak berbuat berbeda dengan yang lainnya ya di sini saya akan membuat jendela namun dia berbentuk ada aksen segitiganya ya kita bentuk disini saya mirror ya bentuk atap lah Oke seperti itu video ini kita buat agak cepet aja sih tapi tetap saya akan menjelaskan dari cara pembuatannya pelan-pelan oke di sini kita kontrol move oke select lalu kita bolongin extrude kita mundur 130 mili ya terus klik make group ya masukin ya terus maju mundurin 10 mili kita akan buat kusen disini Oh langsung jendela aja ya reverse reverse ya untuk membalikan dari dari kaca tersebut kita pastikan bolak-balik dari kaca tersebut sudah di select ya transparan ya atau korna kaca ya ya kita cek lagi ya seperti itu teman-teman cepatkan cara pembuatannya Oke ini sini kita akan buat balkon ya kita majuin ya ya sekitar satu meter lah juga boleh cukup ya Nah kita menyesukkan perintah tab musru tool garis bantu ya balkonnya kita buat agak tidak terlalu simpel ya agak ada champer lah oke disini sudah saya misalkan balkon juga Oh jadi salah satu ciri khas dalam pembuatan saya itu tidak ada satu itu tidak ada objek antara antara satu yang lainnya yang ketimpa ya jadi modeling itu kurang bagus ya bila ada yang satu dengan yang lainnya tuh agak ketimpa ya Nah disini kita akan membuat jendela disini eh pager lah oke seperti itu kita kita offset kita offset oke pager dari kaca ya nah langsung kita buat ketebalan disini oke kita cek semuanya udah terpasang ya nah kita cek lagi detail strukturnya nah disini ada udah kolom ya antara kolom yang antara kolom yang antara satu dengan yang lainnya tuh tidak menempel teman-teman sudah di grup sehingga kita bisa mengetahui aja volume dari kolom tersebut sekarang kita akan membuat lubang dari liftnya ya oke ya seperti itu ya kita buat sekitar 500 mili ya atau 300 mili ya dari atas ke bawah oke ya kita cek area dalamnya nah kita select lalu kita make unit ya ya kita pilih area dinding yang akan kita pasangkan pintu area dalamnya ya 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 oke seperti itu di sini saya akan pasang pintu maka yang pintu area atas juga ikut berubah teman-teman oke ya tinggi pintu ya kurang lebih 2,1 meter ya oke di sini kita buat kusen oke extrude 130 mili klik tiga kali my group ya lalu kita mundurin 10 mili ya lalu kita mundurin 10 mili ya seperti itu sejajar sejajar klik tiga kali my group kita mundurin lalu kita buat kita trim ya agar tidak ada overlap disitu baloknya oke kita buat kita buat daun ya bukan daun handle ya dari pintunya ya oke seperti itu oke ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya tempat kuncinya di bawah tempat handle nya di atas oke ya kita balik lagi ya nah jadi satu kali edit semua area pintu sudah terpasang ya karena menggunakan komponen oke oke seperti itu ya set ditempel oke jadi tutorialnya sangat-sangat cepat ya dan mudah teman-teman dan sangat presisi dan tidak ada objek yang nempel antara satu dengan yang lainnya tapi video kali ini memang untuk fondasi nya lupa saya buat teman-teman ya cuma tapi teman-teman bisa cek ya di tutorial yang lainnya yang sebelumnya udah dipasangkan fondasi kok oke disini kita akan sambungkan antara pager black on satu dengan yang lainnya ya oke disini oke oke iya oke kita explode oke oke kita delete ya area lobby nya kita hapus dinding area lobby agar terbentuk lobby area lobby ya oke ini ada area lobby ya saya delete area dinding yang tidak ada yang kita hilangin area lobby ini area bawah ini kita tidak hilangkan jendelanya kita mic unik ya agar yang lain juga tidak ngikut nah disini saya akan membuat ketebalan dari lantainya ini saya mirror agar seimbang antara kiri dan kanan oke redirection oke seperti itu ya oke oke seperti itu ya ingat ya tutorial tutorial ini tuh sangat presisi ya tidak ada objek yang menempel antara satu dengan yang lainnya ya artinya tidak ada overlap antara balok objek yang satu dengan nyaliannya karena udah presisi udah masing-masing udah di grup temen-temen ya antaranya antara objek dengan yang lainnya tuh tidak ketimpa nah pengunggulan ini udah masing-masing udah di grup sehingga kita bisa mudah mengetahui volume nya ya teman-teman kita mic unik disini agar yang lainnya tidak ikut berubah oke mic unik oke kita hilangin select nah lalu yang selanjutnya kita akan membuat ataknya ya ini ada yang satu yang ketimpa antara satu yang lainnya kita ubah ya oke oke lalu tahap berikutnya kita kita buat fondasi disini ya oh ya kita akan membuat fondasi pancang disini ya ini pelcapnya ya kita balik-balik ya oke ini fondasi ya oh ternyata saya buat fondasi kemarin ya ini saya akan jelaskan video ini ya seperti ini ya fondasi gedung ya teman-teman ya 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 segini saya akan membuat atap ya tentunya atapnya tuh tidak ada sekat antara satu dengan yang lainnya ya 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 oke ya ya permukaannya tidak ada sekat ya misalnya itu ada kita media plan ya kalau atap itu polos semua tertutup ya klik tiga kali ya klik tiga kali kita tutup oke kita option ya berbentuk bintang ya oke kita height ya agar memudahkan kita dalam membuat atap disini-sini kita buat senti level Oke kita lubangin area tangganya tadi Oke ini langsung di render teman-teman ya atau ini berapa jam ya cuma berapa menit ini gedungnya udah jadi teman-teman Oke semudah itu teman-teman jadi lembukang sekecap itu mudah sebenarnya kalau tahu caranya ya ya kalau tahu caranya mudah membuat gedung bagaimana kalau seandainya diananya itu berbeda antara satu yang lainnya ya tinggal di delete aja permukaan yang berbeda itu lalu kita pasangkan dinding ulang itu kayak gitu teman-teman oke udah jadi teman-teman langsung proses mewarnai dan merender ya ya selamat menikmati kalau masih oke teman-teman ya kita buat plan disini oke apply to selection oke jadi tutorial saya tuh gak main-main teman-teman 10 lantai langsung dalam kebuatannya ya gak tau ya di youtuber lain juga udah pernah buat yang 10 lantai apa belum ya tapi tentunya saya memberikan sesuatu suguhan yang spesial buat anda ya tapi jangan lupa ya anda apresiasi channel ini ya karena channel ini saya yang satu-satunya yang saya ketahui aja ya yang buat tutorial gedung 10 lantai ya gedung gak mau ini sejenis apartemen lah oke dan ini beamnya udah ada fondasinya udah ada ini udah tau ya kalau Revit itu saya belum pernah pakai Revit ya tentunya Revit tuh presisi juga jauh-jauh Sketchup juga lebih presisi tapi kelebihan Sketchup itu mudah dipahami ya cara kerjanya itu oke teman-teman ingat ya 10 lantai saya usahakan buatannya tuh dengan render ya gak sampai 1 jam ya lengkap dengan beamnya dan lantainya itu antara satu dengan yang lainnya tuh gak ketimpa oke kita cek lagi bentuk lantainya kita trofi ya kita pastikan jadi kita edit lantai ini maka yang lantai di area dalam gedung itu juga ikut berubah teman-teman jadi otomatis lampunya udah terpasang semua ya jadi kita cukup edit salah satu dari dinding ini yang lantai semua yang lantainya juga ikut terpasang ya karena menggunakan ini ini ada belinya yang rusak kita perbaiki oke ya udah bagus oke langsung kita coba render kita buat ambient occlusion disini ya agar sudutnya itu lebih kuat terlihat ya sudut-sudut dari dindingnya lebih kuat ya ini kita warnai area atapnya yuk langsung kita render kayak gini hasilnya teman-teman saya senang waktu senja ya saya menggunakan HDRI yang cukup menarik ya kita edit lagi lampunya kita render oke teman-teman kayak gitu ya si renderingnya cukup bagus dan anda bisa membuat ya mengetes mencobanya di rumah ya dengan bentuk plan yang sederhana dulu ya jangan terlalu rumit oke gimana teman-teman komentarnya kita tunggu jangan lupa like dan subscribe ya enjoy work we are happy too thank you mohon doanya agar tutorial ini berkah dan memberikan manfaat bagi kita semua selamat menikmati menikmati